Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Jumpa lagi dengan admin channel Indra Sonjaya Official Kali ini admin akan upload lagi ya Di episode sebelum nyakinan dan adik-adiknya yang telah dilecehkan di sebuah outlet ternama Mereka kini tengah menunggu waktu berbuka di sebuah cafe di mall tersebut Dan pertemuan tak terduganya dengan Mega Membuat Mega pun ikut untuk buka bersama Kinan dengan adik-adiknya itu Tapi di saat mereka sedang menunggu pesanan makanan dan minuman mereka Tiba-tiba dari arah pintu cafe itu Muncul Kinanti yang sedang berjalan masuk ke arah cafe dengan diiringi Rita di belakangnya Kinan yang posisi duduknya menghadap ke arah pintu Tentu saja dia langsung bisa melihat siapa yang datang itu Begitupun Kinanti dia pun saat masuk ke cafe itu pun Matanya langsung bisa melihat posisi Kinan yang menghadap ke arahnya Kinanti sempat terkejut Melihat Kinan dan adik-adiknya sedang berada di situ Tapi dia pun sedikit mengernyitkan dahinya saat melihat ada cewek yang duduk di depan Kinan dan membelakangi dirinya saat ini Sedang Kinan yang melihat Kinanti dan Rita itu Dia lantas melambaikan tangannya pada Kinanti dan Rita Sambil tersenyum Kinan pun melambaikan tangannya Dan mulutnya mengucapkan sesuatu Dia terlihat seperti memanggil dan menyebut Yang Kesini Panggilan itu begitu pelannya sehingga tidak akan terdengar oleh Kinanti Tapi Kinanti bisa membaca gerakan mulut kekasihnya itu Sedangkan Nisa dan Mega yang berada di dekatnya Mereka bisa mendengar panggilan Kinan itu Kinan bicara pelan itu karena di kafe itu memang sudah penuh dengan pengunjung kafe Kinanti yang merasa dipanggil Kinan itu pun mengajak Rita untuk menuju ke tempat Kinan Dan yang lainnya Saat Kinanti dan Rita sampai di meja Kinan Kinanti bisa melihat siapa yang ada di depan Kinan itu Mega Ujarnya Mega melihat Kinanti yang baru datang Dia pun tersenyum dan menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan Kinanti Duduk sai Kata Kinan yang menyuruh duduk Kinanti di sampingnya setelah dia memangku cahaya dulu Kinanti pun duduk Dan Rita duduk di dekat Nisa Ih kakak Itu kan kursi dede Kata cahaya Dede duduknya di pangkuan kakak aja ya Itu kursinya buat kaki nanti Kursinya kan gak ada lagi dek Kata Kinan pada cahaya Gak mau Dede kan mau duduk sendiri kak Dedenya kan udah gede Gak mau di pangku Kata cahaya merajuk Dede di pangku sama kakak aja ya Ujar Kinanti membuju cahaya Gak mau wah Dede mau berdiri aja Ujar cahaya seraya dia berdiri di tengah-tengah Kinan dan Kinanti Akhirnya Kinan minta satu kursi lagi pada pelayan di kafe itu Cahaya minta kursinya ditaruh di tengah-tengah antara Kinan dan Kinanti Dede mau di sini duduknya Dekat sama kak Kinanti ah Katanya manja sama Kinanti Iya sayang Nanti kakak suapin ya makannya Kata Kinanti pada cahaya Gak mau wah Dede makan sendiri aja Kan dede udah gede Kata cahaya sambil memonyongkan bibirnya Kinanti yang memang suka gemes lihat tingkah cahaya Dia pun langsung saja mencubit pelan pipi cahaya Aduh Cahaya mengasuh Bukan kak Kinanti suka nyubitin dede mului Nakal nih kakaknya Kata cahaya merengek manja Tadi dicubit sama kakak itu sekarang sama kaki nanti Sakit tau Kata cahaya sambil menunjuk ke arah Mega Mega yang ditunjuk cahaya itu Dia pun tersenyum Tapi hatinya merasa iri melihat kedekatan Kinanti dengan cahaya Adik dari cowok yang disukainya Kinanti pun mendengar cahaya tadi dicubit Mega Dia pun bertanya di hatinya Berarti mereka udah lama bareng di cafe ini Karena penasaran dia pun pura-pura bertanya pada cahaya Emang kapan dede dicubit kakak itu Tanya Kinanti pada cahaya Cahaya yang memang masih polos dan gak tahu namanya berbohong Dia pun langsung saja menjawab Tadi kak Pas dede di toko baju Jawabnya Memang dedenya beli baju ya Mana coba bajunya kakak lihat Kata Kinanti mencoba mengorek cerita dari cahaya Karena dia pikir cahaya akan jujur dengan yang dikatakannya Bajunya gak diambil kak Cuma dibayar aja sama kak Nisa tapi bajunya gak dibawa Kak Nisa sama kak Kinan aneh Kata cahaya yang mukanya kini merengut Kok udah dibayar tapi gak dibawa bajunya Tanya Kinanti lagi makin penasaran Iya kak tadikan dede dimarahi ibu yang anaknya ketabrak dede Kak, kak Nisa sama kakak itu belain dede Kata cahaya menjelaskan pada Kinanti Penjelasan cahaya bukannya bikin Kinanti jelas masalahnya Malah yang ada dia makin bingung Melihat Kinanti yang terlihat bingung itu Nisa pun tersenyum dan menjelaskan maksud cahaya tadi Dan menceritakan kejadian di outlet tadi Kinanti pun akhirnya faham Jadi Kinan dan Mega tak sengaja bertemu di outlet tadi Hatinya lega sekarang Mereka pun berbuka bersama di situ Setelah terdengar sirine di mall itu Yang menandakan sudah waktunya berbuka puasa Setelah semuanya selesai makan Tiba-tiba HP Kinan berdering Kinan pun melihat siapa yang menelponnya Ternyata mamanya yang menelpon Kinan pun langsung mengangkatnya Assalamualaikum mah Kata Kinan pada mamanya Waalaikumsalam nak Nak ini gawat Kata mama Ayu yang terlihat agak panik nada bicaranya Kinan yang mendengar kata-kata mamanya itu pun lalu berkata Gawat kenapa mah Coba cerita Tanya Kinan Yang mendengar di situ pun kontan saja Jadi memperhatikan Kinan yang sedang ditelpon mamanya Mereka pun sama bertanya-tanya Ada kabar gawat apa sebenarnya Gini nak Kata mama Ayu lagi Transfusi si dedekan seharusnya tanggal 10 Berarti dua hari lagi Barusan mama ditelpon dari orang di rumah sakit Kalau darah buat cahaya belum ada katanya UTDC katanya selama puasa ini kesulitan mendapatkan pendonor Karena orang-orang berpuasa Jadi tak dapat banyak darah Pendonor hanya didapat dari non muslim yang tak berpuasa saja Dan tadi orang kita di rumah sakit mengatakan Sampai hari ini belum mendapatkan darah buat si dedek dari PMI Gimana ini nak Kita harus secepatnya mencari pendonor yang golongan darahnya cocok sama cahaya Waktunya udah mepet ini nak Sedang papamu yang darahnya sama kan belum bisa diambil lagi darahnya Belum 6 bulan dari terakhir papamu donor Kata mama Ayu masih dalam nada bicaranya yang sedikit panik Iya mah Kinan faham Kita akan cari pendonor sekarang Kinan akan cari sekarang ke teman-teman Kinan Kali aja ada yang sama golongan darahnya mah Mama jangan panik ya Insya Allah pasti kita bisa menemukan pendonor mah Kata Kinan menenangkan mamanya Telepon pun ditutup Yang Sabar ya Kita cari yang sama darahnya dengan cahaya sekarang Kata Kinanti yang mendengar pembicaraan di telpon tadi Mas Cahaya golongan darahnya apa Tanya Mega Golongan darahnya B Jawab Kinan Aku juga B Mas Kata Mega Sama aku juga B Ayo kita ke rumah sakit sekarang yang Kita cek darahnya mudah-mudahan sama dan bisa diambil Kan sekarang sudah buka puasa Kata Kinanti mengajak Kinan langsung ke rumah sakit saat itu juga Iya mas Kita ke rumah sakit sekarang Alhamdulillah Mudah-mudahan ada yang cocok darahnya dari kalian berdua Kata Kinan yang langsung menelpon mamanya untuk tenang Karena sekarang mereka akan ke rumah sakit mengecek kecocokan darah Kinanti sama Mega dengan darah cahaya Karena memang katanya makin sering transfusi Darah di tubuhnya akan berubah jenisnya Golongan darahnya tetap B tapi jenisnya yang berubah Admin juga tidak tahu apa istilah medisnya Yang admin tahu darah pendonor itu difilter atau disuling lagi untuk menyesuaikan dengan sampel darah yang ada di tubuh yang mau menerima darah pendonor Istilah medisnya rumitlah Istilah medisnya rumitlah Admin gak faham Mending kita lanjut aja ke cerita Mereka pun setelah membereskan tagihan di cafe itu Langsung saja berjalan ke parkiran Tak disangka saat berjalan di parkiran itu Si ibu yang bermasalah sama Kinan tadi ternyata dia pun mau pulang dan sama-sama berjalan ke arah mobil mereka Betapa kagetnya dia saat Kinan dan adik-adiknya itu berjalan dengan tiga gadis sekaligus Karena dia penasaran Dia pun menunggu sesaat untuk melihat siapa gadis-gadis itu Terlihat olehnya gadis yang dia lihat di toko baju itu sudah memasuki mobil BMW Sport miliknya Dia pun sudah menyangka sebelumnya kalau gadis itu pasti bukan gadis biasa Lalu dia melihat kedua gadis yang baru dilihatnya berjalan bergandengan sama pemuda itu Sekarang sedang memasuki mobil Lamborghini Silver miliknya Si ibu itu pun menggeleng-gelengkan kepalanya Dia heran bagaimana bisa pemuda yang terlihat sederhana sebelumnya itu ternyata kenal dengan banyak gadis cantik dan tajir pikirnya Dan terakhir dia penasaran dengan pemuda yang tadi membayar semua belanjaannya itu Dia masih berjalan menuju sebuah mobil hitam Dan alangkah terkejutnya ibu itu saat melihat pemuda yang dia remehkan sebelumnya ternyata memasuki mobil Bugatti yang sangat langka Karena dia kalangan sosialita jadi dia tahu betapa mahalnya mobil itu Sedang Kinan yang kini sudah menjalankan mobilnya Dia pun diikuti mobil Kinanti dan mobil Mega Mereka beriringan menuju ke rumah sakit miliknya Di tempat lain di rumah sakit bakti husada milik Kinan Seorang gadis menangis dan sedang menunggu hasil diagnosa dari dokter ahli rumah sakit itu Mukanya terlihat murung dan tatapannya seolah kosong Pikirannya sepertinya sedang tidak ada di situ Saat dia sedang melamun itu Tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara dokter yang baru saja keluar dari ruangan CT Scan Mbak katanya Cewek itu pun sedikit kaget Dia tersadar dari lamunannya Lantas dia pun bicara Iya dok Gimana hasilnya dok Tanyanya pada dokter itu Maaf mbak Sepertinya tumor yang tumbuh di rahimnya ibu harus segera diangkat Karena jika tidak diangkat Takutnya nanti kita terlambat Dokter itu pun menghentikan ucapannya Karena kalimat terakhir sangat sensitif untuk diucapkan pada keluarga korban Tapi biayanya lumayan mbak Perlu operasi dan ada kemungkinan rahim ibu juga harus diangkat Karena tumor ganas itu bisa membahayakan ibu anda Untuk memaksimalkan pengobatannya selain pengangkatan rahim ibu Harus juga dibarengi radioterapi dan kemoterapi juga ditambah terapi hormon Biaya lumayan juga mbak Untuk radioterapinya saja kisaran 50-70 juta Biaya itu sama dengan terapi hormon yang kisaran biayanya segituan Pengangkatannya sendiri kisaran 25-50 jutaan Yang paling murah paling kemoterapi Di kisaran 650 ribu sampai 6 jutaan Dan semuanya itu tergantung seberapa parah penyakitnya mbak Hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai kondisi ibunya mbak Selebihnya mbak sendiri yang putuskan Mari mbak saya tinggal dulu Kata dokter itu seraya berjalan meninggalkan gadis itu Iya dok Terima kasih Sepeninggalan dokter itu Tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara cewek yang memanggilnya Andrea Panggil cewek itu Ya gadis itu adalah Andrea Gadis yang selalu membuli kinan saat kerja di perusahaannya dulu Andrea pun menoleh ke arah datangnya suara itu Saat dia berbalik Terkejutlah dia melihat siapa yang memanggilnya itu Ternyata itu adalah Rita Teman sekolah di SMA-nya Rita memang tidak dekat dengan Andrea Tapi karena dia pernah sekelas Jadi dia pasti langsung hapal dengan hanya melihat sepintas saja wajah Andrea tadi Ternyata saat dokter menjelaskan penyakit ibunya Andrea Rita kinan dan yang lainnya sudah berada di belakangnya Mereka sebenarnya mau berjalan ke arah laboratorium Buat pengambilan sampel darah kinanti dan mega Sebelum bisa dipastikan darahnya bisa didonorkan kepada cahaya Namun jalan mereka terhalang oleh Andrea Yang terlihat sedang mendengarkan dokter yang memeriksa ibunya Menjelaskan hasil CT scan ibunya itu Mereka pun berhenti tak jauh dari tempat Andrea berbincang dengan dokter itu Jelas saja mereka bisa mendengar apa yang disampaikan dokter itu Andrea saat ini yang sedang kalut pikirannya Dia tiba-tiba ada rasa malu bertemu dengan kinan dan kinanti lagi Kinan yang melihat Andrea menjadi kikuk itu pun lantas bicara Ta, kami mau ke laboratorium dulu Kamu silahkan kalau mau ngobrol sama temanmu itu Kata kinan yang seolah tak mengenal Andrea di hadapan Rita Kinan bicara seperti itu hanya untuk menjaga perasaan Andrea saja Karena ternyata Rita adalah temannya Andrea Ayo sai kita ke laboratorium dulu Ajak kinan pada kinanti dan yang lainnya Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju laboratorium Meninggalkan Rita yang kini duduk di dekat Andrea di depan ruang perawatan ibunya Kinan dan yang lainnya pun tiba di ruang laboratorium Petugas di situ pun sudah siap menunggu kedatangan bosnya ini Karena sebelumnya Mama Ayu memerintahkan direktur rumah sakit itu Untuk bersiap mengecek darah kinanti dan mega sekalian mengambil sampel darah cahaya Agar pas transfusi lusa tidak perlu diambil lagi sampelnya Proses pengambilan sampel ketiganya pun selesai Dan mereka kini menunggu hasilnya dalam-dalam satu jam Rita yang sudah selesai mengobrol dengan Andrea pun sudah berkumpul lagi dengan kinanti dan yang lainnya Mereka duduk di ruang tunggu laboratorium itu Saat sedang menunggu hasil pengecekan sampel darah itu Rita bercerita tentang kesulitan Andrea yang ibunya difonis kanker rahim Dan harus menyiapkan biaya yang sangat besar Dari cerita Rita kinan mengetahui Andrea belum bekerja lagi setelah dirinya dipecat olehnya Rita pun bercerita saat ini Andrea sedang benar-benar kesulitan uang Mobilnya pun sudah ditarik lising Kata Rita menjelaskan kondisi Andrea saat ini Kinan yang mendengar itu pun Hatinya merasa bersalah pada Andrea karena memecatnya tanpa menanyai dulu Apakah dia benar-benar terlibat langsung dengan penggelapan uang di perusahaannya dulu Atau dia hanya dimanfaatkan dirutnya waktu itu Melihat kinan yang terlihat melamun Kinanti pun berkata Kamu kenapa sayang Kelihatannya sedang memikirkan sesuatu Tanya kinanti Kinan yang tersadar dari lamunannya itu Pun lantas menjawab Gak apa-apa sayang Jawabnya singkat Pikirannya kembali memikirkan nasib ibunya Andrea Tak terasa hasil tes darahnya sudah keluar Petugas itu pun menjelaskan perihal hasil tes darah kinanti dan mega Ternyata yang cocok dan bisa diambil darahnya hanya kinanti Karena merurut petugas itu Kondisi mega tak memungkinkan untuk diambil darahnya Karena tensinya saat ini sangat rendah dan menyarankan untuk mengkonsumsi makanan atau obat penambah darah Singkat cerita proses pengambilan darah kinanti pun selesai Karena dibutuhkan 200 cc Maka dibutuhkan 2 labu untuk ditransfusi tambahan nanti Saat diambil darahnya itu Kinan dengan sabar menunggui kinanti dan mengusap-musap rambut kinanti Makasih sayang Cahaya bulan depan di tubuhnya ada darahmu Bagaimana kondisimu Kamu tidak apa-apa sekarang say Kata kinan Gak apa-apa sayang Aku juga senang bisa mendonorkan darahku buat adikku itu Kata kinanti sambil tersenyum Makasih sayang Kata kinan sambil mencium tangan kanan kinanti yang sedari tadi digenggamnya Kinanti pun tersenyum Dia merasa bahagia sudah bisa membantu kesulitan kinan Dia pun bahagia dengan perlakuan kinan padanya saat ini Mega yang melihat kemesraan kinanti itu Hati kecilnya sedikit ada rasa iri Dia inginnya dirinya yang saat ini ada di posisi kinanti Proses pengambilan darah pun selesai Setelah istrihat beberapa saat kinanti udah merasakan kondisinya kembali normal Dan dirinya merasa lebih ringan dari sebelumnya Ternyata setelah mendonorkan darahnya tubuhnya malah menjadi lebih ringan rasanya Ayo kita pulang kata kinan Mereka pun berjalan Melewati jalan yang dilalui tadi Saat tiba di ruangan tempat ibunya Andrea terlihat oleh mereka pintu itu terbuka Rita yang tadi sempat masuk dan menengok ibunya Andrea Dia pun mencoba masuk dan melihat ke dalam Ternyata dia tidak melihat ada siapa-siapa Ibunya Andrea yang masih terbangun itu pun ditanya oleh Rita Bu, Andreanya kemana? Tanyanya Dia cari makan dulu nak Kata ibunya Andrea Sedang kinan yang di luar ruangan itu dia pun menatap ke dalam kamar itu Dia terenyum melihat ibu itu yang tergolek lemas sendirian di kasur rumah sakit itu Dia pun akhirnya memutuskan untuk masuk melihatnya secara langsung Dan yang lain pun mengikutinya Rita melihat teman-temannya masuk Dia pun mengenalkan semuanya pada ibunya Andrea itu Kinan pun menanyakan kondisi ibu itu sekarang Saat sedang berbincang Masuklah dokter ahli yang akan memeriksa ibunya Andrea Saat dokter itu melihat kinan Dia pun terkejut Dia memang sudah mengenal kinan Karena sebelumnya pernah ditugaskan di Ruth buat merawat ibunya Novi Eh ada tuan muda Kata dokter itu Sudah lama di sini tuan muda Tanya dokter itu Kinan pun tersenyum dan memberi kode pada dokter itu untuk sedikit menjauh Setelah agak jauh dari ibunya Andrea dia pun bertanya pelan pada dokter itu Tentang kondisi sebenarnya dari pasien Dokter itu pun menjelaskan sejujurnya Kinan pun kaget setelah mendengar penjelasan itu Dia pun serta merta menyuruh dokter itu untuk membawanya ke rumah sakit satunya lagi yang alat-alatnya lebih canggih dan lengkap Ya rumah sakit harapan sehat memang lebih lengkap dan canggih alat-alatnya dibanding rumah sakit bakti husada ini Dia pun segera minta di Ruth rumah sakit itu untuk menghubungi pihak rumah sakit harapan sehat Agar segera melakukan persiapan di sana Setelah semuanya dikondisikan Kinan pun kembali ke hadapan ibu itu Bu, ibu mau ya di operasi Tapi bukan di sini Nanti ibu dibawa ke rumah sakit harapan sehat Ibu tak usah pikirkan biayanya Semuanya sudah ditanggung pihak rumah sakit ya bu Yang penting ibu pikirkan kesehatan ibu aja Kata Kinan pada ibu itu Dan dokter pun menganggukan kepala pada ibu itu Sebagai tanda apa yang diucapkan Kinan itu benar adanya Ibu itu pun mengangguk dalam keheranannya Siapa pemuda ini? Pikirnya Setelah itu Kinan pun pamit Sebelum pergi dia menitipkan sebuah amplok putih pada dokter itu Buat disampaikan nanti pada Andrea Setelah itu Semuanya meninggalkan ruangan itu Dokter pun segera menyiapkan untuk membawa pasien dipindah ke rumah sakit harapan sehat Saat sedang menyiapkan segala sesuatunya Tiba-tiba Andrea muncul di pintu ruangan Dia heran dokter dan perawat terlihat sibuk mengemasi barang-barang Dok, ini mau dipindah kemana? Tanya Andrea Oh mbak, ibunya mau dirujuk ke harapan sehat Untuk dioperasi dan dirawat lanjutan di sana Kata dokter itu Tapi saya kan gak ada biaya dan belum meminta dirujuk dok Kata Andrea lagi Tenang mbak, ini semua ditanggung pihak rumah sakit Dan ini ada titipan buat mbaknya Kata dokter itu Sambil menyerahkan kertas dan amplop dari Kinan tadi Andrea yang kebingungan Dia pun menerimanya Lalu membaca surat itu Terbaca oleh Andrea tulisan tangan itu berisi seperti ini Mbak Andrea, ibunya sudah setuju untuk dioperasi dan dirawat di rumah sakit harapan kita Mbak Andrea jangan pikirkan soal biayanya Semua sudah ditanggung pihak rumah sakit Mbak Andrea tinggal rawat baik-baik saja ibunya Dan ini ada uang 10 juta untuk gaji mbaknya bulan ini Jika nanti ibunya sudah sembuh Mbak Andrea bisa masuk kerja lagi Mbak datang saja menemui Pak Willy Saya sudah mengkondisikannya Sekarang rawat dulu ibunya baik-baik Andrea pun merogo isi amplop itu Dan ternyata memang ada uang 10 juta di dalam amplop itu Dia pun tak kuasa menahan tangisnya Ini pasti dari Kinan Pemuda yang selama ini dia lecehkan Dia buli Di saat dia sedang kesusahan Di saat dia sedang ditinggalkan teman-temannya Pemuda itu hadir dengan bantuannya yang sangat berharga buat dirinya Andrea pun menangis penuh penyesalan Itulah kisah Kinan yang baik hati episode 52 Kikmah dari semua ini adalah Jangan memandang rendah seseorang hanya dari penampilannya saja Saat jaya semua berdatangan seperti semut melihat gula Saat susah Semuanya hilang dan pergi Jadilah pribadi yang pemaaf dan jauhkan diri dari rasa dendam Karena itu adalah penyakit hati yang harus dihindari Terima kasih yang sudah setia di channel ini Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh